Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari yang baru Tuhan berikan bagi kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firmannya. Sebelumnya, mari kita berdoa dahulu. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami semuanya, terutama anak-anakmu. Terima kasih ya Bapak. Bapak, sebelum kami menjalankan kehidupan rutin kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firmamu. Tolong Bapak berkati dan bukalah hati dan pikiran kami, supaya apa yang Tuhan firmankan, boleh kami renungkan, boleh kami jalankan, dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus kami berdoa untuk anakmu, saudari Gesia, yang Tuhan pakai untuk memberitakan firmanmu. Tolong Bapak berkati dan urapi, supaya kebenaran firmanmu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Itulah permohonan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kemurahanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul, Kuatkanlah hatimu dalam Tuhan. Terambil dari kisah para rasul 23 ayat yang 1 sampai ke 11. Tapi akan saya bacakan ayat yang ke 11 saja. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya, dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, beratnya penderitaan dan pergumulan kehidupan adalah salah satu penyebab iman seseorang menjadi lemah. Tanpa mata yang memandang hanya kepada Kristus, maka tentu kita tidak mungkin punya kekuatan dan keberanian untuk menapaki hari-hari ke depan. Inilah juga yang dialami oleh Paulus dalam perjalanannya memberitakan Injil. Paulus menerima penolakan yang begitu dasyat dari orang-orang Yahudi. Orang-orang itu dengan begitu resah terhadap pengajaran Paulus tentang Kristus. Mereka begitu geram dan mengatakan bahwa orang seperti ini, maksudnya Paulus, sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita enyahkan saja Paulus dari muka bumi ini. Saudara, betapa hebatnya tekanan yang dialami oleh Paulus. Apabila kita melihat berdasarkan kacamata manusia, tentu saja rasanya sudah tidak kuat dan tidak ada keberanian lagi untuk terus melangkah, bukan? Akan tetapi Tuhan meyakinkan Paulus bahwa dia akan terus melangkah memberitakan Injil bahkan sampai ke Roma. Saudara Kristus dan kuasa kebangkitannya yang menjadi pusat dari pemberitaan Paulus, itulah yang akan melindungi dan menyertainya. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Paulus pada masa-masa yang lalu, demikian pula Tuhan akan tetap menyertai dan melindungi Paulus pada masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa jangan takut dan kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Saudara, kehidupan dan penderitaan memang dua hal yang sangat terkait erat. Apabila dalam hidup ini kita hanya berfokus pada masalah yang ada, maka tentu saja akan sangat sulit bagi kita untuk mengarahkan mata hati ini kepada Kristus. Tuhan selalu punya tujuan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada pergumulan dan penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup ini yang dapat menggagalkan tujuan dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan dengan tetap mengingat bahwa sudah sampai sejauh ini Tuhan menyertai kehidupan kita, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Oleh sebab itu, marilah kita jangan takut, marilah kita menguatkan hati kita, karena Tuhan yang sama, yang juga akan menyertai kita dalam masa-masa mendatang. Saudara, janganlah takut melangkah bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini firman-Mu memberi kekuatan kepada setiap kami, bahwa sudah sampai sejauh ini Tuhan menolong, memimpin, dan menyertai langkah kami. Bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun, kami melihat bagaimana tangan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam menyertai kami. Maka kami punya keyakinan, kami percaya, kami punya pengharapan, bahwa Tuhan akan terus menyertai dalam setiap kehidupan kami. Bapak tolong kami untuk kami dapat tetap melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Rencana yang tidak pernah gagal, sekalipun diterpak oleh masa-masa sulit sekalipun. Bapak yang baik, pada hari ini kami terus berdoa di dalam proses vaksinasi yang terus berjalan. Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam proses ini supaya dapat berjalan dengan baik setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan boleh tolong, serta berikan mereka hikmat, integritas, hati yang penuh takut akan Tuhan, hati yang siap sedia melayani dan membantu masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyebaran huaks-huaks yang ada. Tuhan tolong supaya anak-anak Tuhan, setiap masyarakat Indonesia, tidak menjadi termakan oleh berita yang tidak benar adanya. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kesehatan setiap kami. Kiranya Tuhan yang menolong memberikan kami hikmat di dalam kami, menjaga kesehatan, pola hidup kami, supaya dengan tubuh yang sehat, kami juga boleh mempermuliakan nama Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan efektif. Bapak yang baik, kiranya Engkau juga menganugerahkan kepada kami, sukacita serta damai sejahtera di dalam Tuhan, damai sejahtera yang akan terus memancar sekalipun begitu banyak tantangan kehidupan. Kami merahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan Tuhan, mohon Tuhan sendiri yang bekerja dan berkarya melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. God bless you!